Halo semuanya Assalamualaikum Apa kabar ibu-ibu semua yang ngikutin channel kami Masa Iyuk Mudah-mudahan ibu-ibu pada sehat wafiat dan tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Ibu-ibu semua pada murah rezeki Banyak nimad dan panjang umur Hari ini mamad bay Mau ngasih tip-tip atau cara-cara Menyimpan petai Buat nanti kita lebaran Ini mau nginjek bulan puasa Kurang, oh ini udah habis sholat terawih Jadi otomatis udah Nginjek bulan ramadhan Nah ini mamad bay mau ngasih tip Cara menyimpan petai Buat nanti lebaran Sekarang petai masih 3.000 1 papan atau 1 batang Nanti kalau pas lagi Mau lebaran kurang 2 hari Sehari itu bisa 30.000 1 papan ya bu ya Oke ini mamad bay ngasih contoh Cara menyimpan petai Nggak usah pakai menaun-naun Cuman cukup buat 1 bulan aja Ini udah ngupas petai Ini tadi ada 5 papan Kita kupas Ini tadi harganya 3.000 per papan Kali 5 berarti 15.000 ya bu ya Nah ini mamad bay udah mempersiapkan Air yang sudah mendidih Lalu kita matikan Terus kita seduh Sebentar Ini kita pakaiin air mendidih sebentar Lalu nanti kita Kalau udah dingin dimasukin ke freezer Kita bungkus plastik Nah cuman cukup diseduh begini ya bu ya Jadi nggak direbus lama gitu Nggak Seduh kira-kira ada 5 menit Kita tunggu Supaya Ini mateng di luar doang sih Jadi nanti kalau ditaruh kulkas Nggak berongga-rongga gitu ya bu ya Nah terus nanti kita saring Kita dinginin Kalau udah didinginkan Terus kita bungkus dengan plastik yang putih Kilauan itu Kita karetin Lalu masukin freezer Jadi nanti kalau pas mau bikin Sambal goreng Atau Ati pakai pete Sayur krecek Kentang Apapun itu Sayur godok pun Kalau di Jakarta itu Selalu membutuhkan pete ya bu ya Jadi bukannya kita pelit Atau gimana-gimana Ini nggak pakai lama menaun-naun Oke sebelum lanjut videonya Jangan lupa pencet tombol subscribe Dan juga tanda loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi terbaru Dari Masak Dan jangan lupa Facebooknya Di like ya Selamat menonton Nah jadi Ini tip-tip dari Mama Bay Mudah-mudahan teman-teman semua Bisa ngikutin cara-cara Mama Bay Dan mudah-mudahan Cara dari Mama Bay itu bermanfaat semua Buat ibu-ibu yang barangkali suka masak Memakai pete ya bu ya Oke ini udah kelihatan hijau Berarti udah layu ya bu ya Nah lalu kita saring begini Tetap nanti aromanya masih aroma pete Di masa itu Nah ini nanti kita dinginin dulu Kalau udah dingin Kita masukin ke plastik Gampang buk caranya Menyimpan pete Taruh freezer Tapi nggak usah pakai setahun Dua tahun Itu juga membahayakan Kalau sampai menaun-naun Itu nanti bikin bibit kanker Kalau menaruh barang terlalu lama Nah kita tunggu Nanti kita ikat ke plastik yang kiloan Seperti dengan kilo Udah dia masukin Mudah banget Tunggu dulu ya buk ya Supaya dingin ya Oke teman-teman semua Ini pete yang tadi Mama Bay sedu Dengan air mendidih Nih lalu kalau udah dingin Kita masukkan ke plastik Terus Ini nanti kita ikat Diikat begini ya buk ya Nih Diikat Ini nanti Jadi ibu nggak usah ribet-ribet Milah-milah Kalau dari freezer Jadi ini bakal buat Sambal goreng ati Atau sambal goreng kentang Dan ini bisa buat sayur godok Kalau lebaran Apa Ini mau bikin balado Terserah ibu-ibu Pokoknya kalau udah di Seduh begini Atau di Rebus sebentar Bukan direbus namanya ya buk ya Emang diseduh ya Nih begini Jadi ibu nggak usah repot-repot Nanti ngerok-ngerok lagi Ke plastik gede gitu Nggak dipisah-pisah begini 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 Masukin ke tupperware Langsung ditaruh di freezer Itu udah asik banget Jadi nggak usah lama-lama Antara sebulan dua bulan ya Nggak usah pakai tahun-tahunan Pokoknya yang menjelang mahal itu Kalau udah nginjek Lebaran kurang seminggu Dua minggu itu buk mulai mahal Pas begitu sehari Bakalan 30 ribu sepapan itu Mahal-mahal juga Dibilang-bilangin Ibu-ibu pada beli Oke Sekian aja Tip-tip dari Mama Bay Mudah-mudahan Tip dari Mama Bay Bermanfaat buat teman-teman semua Yang lagi ngikutin channel kami Masak yuk Terima kasih yang sudah bergabung Bersama kami Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Dadah dari Mama Bay Selamat mencoba ya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi